Halo what's up guys gimana kabar kalian hari ini semoga sehat dan selalu dimudahkan resekinya ya Baiklah pada video kali ini saya akan menceritakan alur film yang sangat keren lagi nih guys Film ini berjudul Legacy of Lears yang dirilis pada tahun 2020 Film ini disutradarai oleh Adrian Bol dan dibintangi oleh Scott Askin dan juga Yurie Sybil Singkatnya film ini menceritakan seorang agen M.I.Sick yang dipaksa kembali ke dunia kriminal Untuk mengungkap kebenaran misi pada masa lalunya yang sempat digagalkan oleh sekelompok mafia Jadi bagaimana kisah selengkapnya yuk kita masuk ke filmnya Smongkok Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang agen M.I.Sick yang menjalankan tugas menjaga dua orang jurnalis yang akan menerima sebuah file penting dari seseorang Namun tak lama kemudian mereka diserang oleh pasukan bersenjata yang kemudian merebut file tersebut Disini Martin dapat kembali merebut file tersebut Namun salah seorang mereka menyandras seorang jurnalis yang juga merupakan istri dari Martin sendiri Dengan terpaksa Martin menyerahkan file tersebut Namun apa yang terjadi kemudian Dan itulah kejadian terpahit yang dialami 12 tahun yang lalu dari Martin Istrinya meninggal dunia karena kesalahan yang diperbuat Martin sendiri Dan yang bersamanya sekarang tinggal anak Martin yang bernama Lisa Lisa sendiri dikenal sebagai anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata Ia juga sangat senang bertarung di dalam pertarungan tingjuk bebas ala MMA Yang dimana tebakan Lisa jarang sekali salah atau meleset Saat ia memilih lawan dari ayahnya yang akan menang dan pertarungan pun dimulai Sesuai dengan prediksi Lisa Martin pun kalah dalam pertandingan kali ini Lisa juga mengatakan Martin sangat tidak fokus akhir-akhir ini Dan seperti menyesalkan perbuatannya dulu Keesokan harinya Martin mengajari Lisa menggunakan pistol Namun disini Lisa seperti tidak menikmati hal tersebut Karena tidak sesuai dengan apa yang ia impikan Yaitu menjadi seorang penulis atau seorang seniman Martin mengatakan ia hanya mengajarkan sesuatu hal yang merupakan penting untuk dilakukan Martin sendiri sekarang bekerja di klub malam setelah ia keluar dari agen M.I.S.I.C. Ia kemudian bertemu dengan seorang wanita cantik dari Rusia yang bernama Shasha Yang ingin berbicara dengannya empat mata Shasha kemudian mengenalkan dirinya sebagai seorang jurnalis yang juga anak dari Egor Yaitu teman Martin dan istrinya yang mati 12 tahun silam Lisa juga mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah file yang harus dipublikasikan Dan dia meminta bantuan dari Martin Namun di tengah-tengah perbincangan tiba-tiba mereka berdua diserang sekelompok orang bersenjata Setelah Martin berhasil mengalahkan mereka semua Martin sudah kehilangan Shasha Setelah ia pulang ke rumah ia diletangi atasannya dulu yang bernama Trevor dan juga John Edward Agen dari M.I.S.I.C. Mereka kemudian mengancam Martin agar tidak ikut campur dalam urusan mereka Dan fakta yang mengejutkan lainnya adalah yang menyerangnya di klub malam barusan adalah anak buah dari bos Trevor sendiri Keesokan harinya Martin memutuskan untuk berpindah rumah dan menyuluh Lisa agar untuk segera berkemas Namun saat ia akan masuk ke mobilnya tiba-tiba seseorang memukulnya dari arah belakang hingga membuatnya pingsan Saat Martin sadar ia sudah berada di ban Tatiana Seorang agen rahasia Rusia yang ditugaskan untuk mencari sebuah file Dari sini terungkap bahwa kejadian 12 tahun yang lalu adalah ulah dari anak buah Tatiana Namun mereka tidak menemukan file dari dalam tas yang berhasil mereka rebut Tatiana lalu menanyakan keberadaan file tersebut kepada Martin Dengan mengancam akan membunuh Lisa anaknya Dengan terpaksa Martin mengatakan ia mengetahui keberadaan file tersebut yang sekarang telah berada di tangan anak dari temannya dulu Tatiana kemudian memberikan waktu 24 jam untuk menyerahkan file jika ingin Lisa anaknya selamat Setelah itu Martin kemudian diturunkan secara paksa di pinggir jalan dan juga ia diberikan sebuah mobil Dan di lain sisi M. Isaac juga mengutus Edward untuk membuntuti Martin Tanpa buang-buang waktu Martin kemudian datang ke apartemennya Sasha Yang mengatakan akan membantunya dan menyuruh Sasha untuk segera pergi Di perjalanan Sasha menceritakan isi dari file yang sangat penting tersebut File tersebut berisi program senjata kimia yang dibuat oleh Rusia yang bernama Novichok Dan file tersebut adalah kumpulan dan data hasil dari penyidik yang bernama Bintang Merah Yang dimana Bintang Merah juga berhasil menemukan sampel senjata kimia tersebut Dan ingin menyerahkan ke ayah Sasha yang seorang jurnalis untuk membongkarnya ke ranah publik Namun ayah Sasha menganggap terlalu beresiko membawa file tersebut 12 tahun yang lalu Mereka lalu menyimpannya di sebuah bank dan menyerahkan kode berangkasnya ke ayah Sasha Namun pertemuan mereka tersebut digagalkan oleh operasi rahasia Seperti yang kita ketahui itu adalah anak buah dari Tatiana Dan sekarang Sasha mengetahui bank dimana file tersebut disimpan Namun dia tidak mempunyai kode untuk membuka berangkasnya Untuk itu ia meminta bantuan kepada Martin untuk mendapatkan kode tersebut Dan hal tersebut sudah diketahui oleh Martin Setelah itu Martin memasuki markas Trevor dan mengancam program disana untuk memaksuki sistem CIA Sedangkan Sasha menunggu di mobil untuk melakukan pengawasan Disini Martin mengetahui kode yang dipegang almarhum istrinya Tetapi tak lama setelah itu Trevor beserta anak buahnya datang dan mengepung Martin yang seorang diri Martin sempat membodohi mereka Namun tiba-tiba ia tertangkap oleh satu anak buah Trevor Dan kemudian juga disusul dengan kedatangan Edward Martin yang semakin terdesak berhasil lolos dengan menjatuhkan diri dari jendela bersama dengan Edward Pagi harinya di sebuah gedung tua Martin memeriksa kode tersebut Namun sayang kode tersebut sudah diubah oleh Trevor dan tak lama kemudian ternyata Trevor berhasil melacak keberadaan mereka Kemudian Martin pun berpura-pura sedang disandra oleh Sasha Namun hal tersebut sia-sia dan tak berguna nihil tanpa hasil Sasha lalu mengancam untuk bunuh diri dan mengatakan bahwa hanya dialah yang mengetahui letak dari file tersebut Dan ternyata Trevor malah takut dan membiarkan mereka untuk pergi Namun ternyata keberadaan mereka kembali dilacak oleh Trevor Dimana mereka sedang berada di bandara untuk menuju negara Ukraina Tempat dimana file tersebut disimpan di bank Saat akan berangkat Tatiana memberitahu Martin dan mengatakan bahwa waktunya sudah hampir habis Martin mengatakan ia membutuhkan waktu yang sedikit lama Karena ia sekarang akan pergi ke Ukraina bersama dengan Sasha untuk mengambil file tersebut Tiba di Ukraina mereka kemudian menyewa sebuah mobil dan pergi ke rumah ayahnya dan Sasha dulu tinggal Di lain sisi Tatiana bercerita kepada Lisa kejadian 12 tahun yang lalu Yang menyebabkan ibunya meninggal dikarenakan kesalahan Martin itu sendiri Scene kemudian memperlihatkan Martin dan Sasha yang sedang menuju sebuah bank Dimana file rahasia itu tersimpan dan terlihat juga anak buah Trevor sedang mengawasi mereka Sasha kemudian masuk ke bank dengan diantar petugas bank untuk memasuki tempat dimana file tersebut berada Setelah berada di ruangan Sasha kemudian langsung memberitahu Martin Namun secara bersamaan Trevor datang beserta anak buahnya meminta seseorang petugas bank menghantarnya ke suatu tempat Hingga Trevor memasuki sebuah ruangan Martin dengan segera menodongkan pistol kepadanya Dan dapat terlihat bahwa Martin dan Sasha dengan sengaja menjebak Trevor untuk mendapatkan kode yang sebenarnya Dan dengan keadaan terancam Trevor tidak memiliki pilihan lain selain memasukkan kode tersebut Setelah mereka mendapatkan kode itu mereka keluar dengan memanfaatkan Trevor sebagai Sandra Dan kemudian mereka kabur melalui atap gedung bank tersebut Lolos dari sana Sasha lalu membantu Martin mengobati luka timbanya Namun tiba-tiba Sasha mengambil pistol Martin dan langsung menodongkannya Sasha tahu bahwa selama ini Martin sedang bekerja untuk agen Rusia Martin dengan jujur kemudian menjelaskan ia melakukan semua ini karena ingin menyelamatkan nyawa dari putrinya Sasha yang tidak percaya kemudian menembak lengan Martin dan langsung berhenti dengan menggunakan mobil Tak lama setelah itu Tatiana kemudian menelpon Martin dan menanyakan tentang file itu Tidak ingin membahayakan anaknya Martin kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa ia sudah mendapatkannya Mendengar hal itu Tatiana kemudian mengajak Martin melakukan pertukaran tepat pada jam 10 malam di sebuah tempat Tidak memiliki pilihan lain Martin kemudian menghubungi Trevor dan menceritakan situasi yang sedang ia alami Namun kemudian Martin melihat secari kertas bukti penyewaan mobil yang disewa ia dan Sasha kemarin Ia pun langsung gas menuju tempat penyewaan tersebut Sesampainya disana Martin kemudian menanyakan petugas disana untuk melacak dimana keberadaan mobil yang ia sewa Setelah mengetahui informasi keberadaan Sasha Martin kemudian menuju kesana Ia terus mencari Sasha di dalam kerumunan orang-orang yang ada di stasiun pusat kota Setelah Martin mengetahui Sasha ia segera mengejarnya Malam harinya Martin kemudian mengikat Sasha di sebuah kamar hotel Dan setelah itu tepat jam 10 malam Martin menemui Tatiana untuk melakukan transaksi Ia kemudian menunjukkan video live streaming dan mengatakan file dan Sasha sekarang berada di sebuah hotel Yang mana kunci hotel itu akan ia serahkan apabila Tatiana menyerahkan Lisa kepadanya Tatiana yang memercayai itu kemudian menyerahkan Lisa kepada Martin Lalu Martin juga memberitahu tempat itu dan juga menyerahkan kunci kamar hotel tersebut Namun ternyata oh ternyata saat anak buah Tatiana sedang memeriksa tiba-tiba Sasha datang di belakang mobil mereka Live video yang dilakukan tersebut hanyalah sebuah tipuan belaka dari akal-akalan Martin dan Sasha Dan kemudian Nah asnya Tatiana berhasil menangkap Sasha dan dijadikannya Sandra Dengan terpaksa Martin melemparkan file tersebut kepada Tatiana Namun tiba-tiba Martin kembali tertembak karena teringat dengan masa lalunya Dan ketika Tatiana akan menembak Sasha Ia diselamatkan dengan Lisa yang lebih dulu menembaknya Dan tak lama kemudian Trevor beserta anak buahnya juga datang Dan memaksa mereka untuk menyerahkan diri serta memberikan file rahasia tersebut Tidak kehilangan akal Sasha kemudian melompat ke laut bersama dengan file rahasia yang dibawanya Beberapa hari setelahnya Sasha mengunjungi Martin di penjara Ternyata Martin masih hidup dan sedang dirawat di penjara Di sisi lain Sasha yang seorang jurnalis telah menerbitkan file tersebut ke publik Yang mana file tersebut adalah program senjata Rusia yang sangat berbahaya Jika itu tidak diketahui oleh publik Dan hal tersebut juga berpengaruh dengan kesetabilan umat manusia di seluruh dunia Kejadian itu membuat semua orang resah dan gelisah gundah tak berbuah Semua orang melakukan aksi protes besar-besaran Dan kemudian film diakhiri dengan Sasha yang mengunjungi Martin dan Lisa di rumahnya Yang sepertinya Sasha akan menjadi ibu baru untuk Lisa Dan film ini pun mamat Oke guys gimana filmnya? Seru, jelimet, dan keren kan? Secara keseruan film ini mengajarkan kepada kita untuk tidak terpaku dengan masa lalu kita yang kelam atau gagal Karena hal tersebutlah yang menjadi sandungan kita untuk meraih masa depan